Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tetepis tv Semoga kalian tetap sehat selalu Nah kali ini saya akan review kembali Kamera sama seperti Halnya DSLR karena untuk Kamera ini kita bisa setting manual Ataupun auto focus ketika kalian ingin Setting manual kalian ketuk Ininya kemudian akan tersedia settingan manual Dan untuk settingan manualnya Tersedia speed shooter dan ISO sehingga Membantu kalian mengambil Objek sesuai dengan pencahayaan Ataupun kontras warna yang masuk kepada objek kalian Kemudian disini juga tersedia Manual focus Seperti ini Ini berfungsi Untuk mengambil objek blur atau Tidaknya objek yang kalian ingin Ambil Oke kita kembali ke auto Dan kita coba nanti step by step Untuk auto dan manualnya Kemudian untuk video ini Maksud saya untuk kamera ini Untuk fiturnya komplit ya teman teman Tersedia panorama raw HDR foto video Slow motion juga tersedia Tersedia maksud saya untuk high fps juga tersedia Kemudian disini juga untuk settingannya Untuk foto Untuk kamera belakang sampai 12 megapixel ya teman teman Ataupun resolusinya disesuaikan dengan keinginan kalian mengambil objek Kemudian untuk kamera depannya juga sampai 4 megapixel Kemudian untuk videonya Untuk kamera belakang sampai 1080 dan untuk kamera depan juga sampai 1080 Nanti kita coba juga untuk videonya Nah sekarang saya akan coba Untuk kamera biasa terlebih dahulu Untuk exposure kita ambil auto Dan untuk focus kita ambil auto juga Sekarang kita ambil gambar Nah sekarang kita lihat hasilnya Nah ini untuk hasilnya teman teman Dan bisa teman teman lihat Pergerakan proses HDR penyimpanan ke galerinya Nah ini untuk hasil dari auto ya teman teman Nah sekarang kita coba untuk manual Exposure Saya akan coba pergelap Atau pencahayaan yang masuknya saya kurangi Untuk objeknya ISO saya ambil di 400 Dan speedster saya ambil di 1 banding 640 Nah kita harus menunggu Proses penyimpanan HDR nya sempurna Nah bisa teman teman lihat Ketika kita setting manual untuk pencahayaan Itu kurang ya teman teman Karena kita kurangi sengaja Supaya objeknya tidak terlalu terang Dibandingkan dengan auto Nah seperti ini Kemudian disini juga kita bisa Cahaya yang masuk kita tambah Seperti ini Nah untuk ISO dan speedster Itu tergantung dari kamera kalian ya teman teman Disini saya menggunakan sampel HP Realme 5 Pro Sehingga jika kalian menggunakan Aplikasi ini di luar HP Realme 5 Pro Tentunya untuk speedster dan ISO itu akan berbeda Nah bisa teman teman lihat Ini untuk hasilnya ketika kita naikkan cahaya speedster nya Nah ini ketika diturunkan cahaya nya Nah ini untuk auto Jadi untuk kamar ini sangat bagus ya teman teman Dan untuk aplikasi ini bisa kalian download Aplikasinya di Google Play Store Atau untuk lebih jelasnya kalian cukup Masuk ke link deskripsi yang telah saya sediakan Sehingga membantu kalian menuju Google Play Store dengan aplikasi ini Namanya ini aplikasinya putih di kamera ya teman teman Kita kembalikan ke auto Kemudian disini kita coba untuk manual Focus Nah untuk manual focus Saya akan turunkan Untuk distance nya Disini akan terlihat objek belakang jelas Dan pohon ini Blur ya teman teman Oke kita ambil Nah kita harus menunggu Nah bisa teman teman lihat Untuk objek belakang Itu jelas Dan untuk objek pohon ini blur Oke kita lihat lagi Nah ini pohonnya blur Dan objek belakang itu jelas Nah sekarang saya akan coba Bandingan terbalik Untuk objek belakang blur Dan objek depan Itu jelas pohonnya ya teman teman Nah seperti ini Objek belakang itu blur Dan objek depan pohon ini jelas Kita lihat hasilnya Nah bisa teman teman lihat Untuk objek Belakang itu blur Dan untuk objek depan Pohon ini terlihat jelas Seperti ini Nah sebelumnya Objek belakang Sebelumnya objek belakang jelas Dan objek depan pohonnya blur Dan yang terakhir ini Objek depan jelas Dan objek belakang blur Nah sekarang Kita kembalikan lagi ke auto Dan sekarang kita coba Untuk videonya Untuk videonya juga sangat bagus Terima kasih telah menonton Nah kita pilih Pemutarannya di video Nah bisa teman teman lihat Untuk kontras warna Ataupun pencahayaan Serta detailnya cukup bagus Dan teman teman untuk videonya Oke selamat mencoba Untuk aplikasi ini Semoga bermanfaat video ini Dan jangan lupa kalian untuk subscribe Like serta share channel ini Supaya saya lebih semangat kembali Membuat video atau konten Tentang tutorial dari aplikasi ini Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton